Tanpa mereka sadari, salah satu zombie yang terlihat sangat kuat sudah mulai sampai ke atas, bahkan segera menghampiri mereka. Sang Archer, dia menyadari bahwa zombie itu bukanlah zombie biasa, melainkan zombie yang terbuat dari liquid, karena seluruh tubuhnya terbuat dari liquid, menjadikannya tidak bisa dengan mudah dibunuh oleh serangan fisik, dan itu harus menggunakan serangan magic. Namun, tiba-tiba zombie itu mulai melompat dan akan menerkam Jihan. Tapi Jihan, dia telah siap dengan kuda-kudanya, serta kemudian ledakan pun terjadi. Ternyata Jihan langsung menusukkan tongkat miliknya ke arah zombie tersebut, dan itu membuat sang zombie langsung meledak. Hal itu juga membuat terkejut kedua orang yang melihat Jihan. Bahkan Geyong, dia dikejutkan oleh kemampuan yang digunakan Jihan, yang mana terlihat adanya white holifier dari daging zombie yang berserakan. Sementara itu, Jihan, dia kemudian mulai bersiap dengan tongkatnya, serta kemudian para zombie mulai bermunculan dan menyergap Jihan, tapi dengan cepatnya Jihan menggunakan kemampuan bertarungnya untuk membunuh zombie-zombie itu. Dengan segera, Jihan, dia langsung membersihkan para zombie yang menaiki tower, serta dia kemudian berkata, Aku tak tahu apakah aku bisa membunuh seribu zombie sendirian, tapi mari kita coba. Dan dengan itu, Jihan mulai bersiap untuk menghadapi para zombie lainnya. Jihan yang sedang menyerang para zombie, dia terus-menerus menyerang para zombie yang sudah berada di depannya, Bahkan tanpa dia sadari, dia sudah membunuh 26 zombie dengan cepat, tiba-tiba, blood zombie muncul kembali di sana, dan Jihan menyadari bahwa zombie itu tak dapat dikalahkan hanya dengan serangan fisik saja. Tapi ketika dia bertarung dengan para zombie-zombie itu, ia bisa melepaskan divini powernya sedikit demi sedikit, dan dengan kekuatan divini power itu, dia yakin bisa mengalahkan mereka semua. Sang Archer, dia merasa heran dengan kekuatan yang dimiliki Jihan, dan dia mengatakan bahwa Jihan adalah support yang gila sambil mengaguminya, dia berkata bahwa sang support merupakan seorang master, dan dia tidak peduli jika dirinya sikap yang kasar, dan karena itu juga kita harus menghormatinya. Sedangkan Geyong, dia hanya terdiam melihat Jihan yang bertarung, terutama karena Jihan dapat mengendalikan divini powernya dengan bebas, kontrol yang dimiliki Jihan sangatlah di luar nalar, bahkan tanpa ada satupun serangan yang sia-sia, dan yang lebih penting bahwa Jihan mengarahkan setiap serangannya ke arah kepala, tanpa Jihan sadari, dia dari tadi bertarung melawan zombie-zombie itu, bahkan kues miliknya sekarang sudah membunuh 210 dari seribu zombie, Anda telah memenuhi persyaratan, Anda telah sepenuhnya memahami kepercayaan dunia lain. Divini power Anda meningkat jadi 7. Jihan, dia tersenyum senang ketika menyadari bahwa divini powernya telah meningkat, karena dia tahu bahwa ada cara lain untuk meningkatkan divini power, dan itu adalah salah satu metode yang sangat mantap. Item Divini Itu adalah sebuah objek cuci pada tutorial bumi pertama kali dimulai, relik dijual belikan dengan harga yang sangat mahal, dengan janji bahwa di dalamnya terkandung semacam rahasia, tapi setelah bertahun-tahun berlalu, tidak ditemukan rahasia di dalam relik itu, sehingga akhirnya harga relik turun secara drastis, khususnya untuk benda-benda divini dunia lain yang tidak memiliki kelebihan apapun, jadi banyak orang yang tidak mengetahui kebenarannya. Tapi itu semua mengubah pengetahuan Jihan, suatu hari di kehidupan sebelumnya, Sofia mengungkapkan rahasia miliknya kepada Jihan, bahwa dia meningkatkan divine power menggunakan item divini dunia lain, dia adalah seorang saintes, ranking 3 dari American First, tentu awalnya Jihan tak percaya dengan perkataan dari Sofia, namun Sofia lanjut mengatakan kepada Jihan bahwa dirinya sedang membicarakan divine power yang dimilikinya, itu berkat item divini dunia lain dirinya bisa meningkatkan divine power, hanya saja itu tidak bisa dilakukan lagi setelah tutorial berakhir, dengan rasa tidak percaya Jihan tentu kembali bertanya kepada Sofia, dan Sofia, dia kemudian berjalan mendekati Jihan serta berkata bahwa tentu saja bisa dilakukan, jika tidak, bagaimana bisa dirinya menjadi seorang saintes tanpa meningkatkan divini power, jika kau menggenggamnya dalam waktu lama serta berdoa maka kau bisa meningkatkan divini power, tapi tentu persyaratan di setiap divini berbeda-beda. Mendengar perkataan itu, Jihan cukup terkejut dengan metode yang mudah untuk meningkatkan divini power yang tidak disadari oleh banyak orang, tapi Sofia, dia sudah tak peduli dengan rahasianya, itu karena walaupun orang-orang mendengar rumor tersebut, mereka akan susah untuk mencari item divini karena terbatas, apalagi itu hanya bisa digunakan di periode tutorial saja, dan Jihan mengatakan bahwa Sofia adalah orang yang beruntung karena dia dapat memonopoli item divini untuk dirinya sendiri, tapi Sofia teringat bahwa sepertinya tidak hanya dia yang mengetahui rahasia itu, karena ada satu orang lagi yang terus-menerus membeli item divini, dan begitulah ingatan Jihan tentang cara meningkatkan divini power. Jihan? Dia pergi ke sebuah gudang di kediamannya, tempat itu merupakan tempat milik seseorang yang sangat dekat dengan Jihan, di tempat itu, dia sangat terkejut karena ternyata ada banyak item divini dunia lain, yang mana divine power di dalam semua item itu telah terkuras dan kebanyakan hanyalah item kosong, dengan semua bukti-bukti itu, dia akhirnya tahu tentang siapa orang yang sebelumnya Sofia katakan, itu adalah kakak kandung Jihan Seong Jiah. Jihan menjelaskan bahwa kakaknya dan Yun Sejin adalah pasangan terbaik yang mewakili Korea, seorang support yang hebat, bisa disebut juga ia merupakan seorang pahlawan, tapi faktanya, bagaimana dia meninggal adalah kisah yang terjadi jauh di masa lalu. Jihan yang mengamati ruang tempat kakaknya itu, dia menemukan item dunia lain yang belum digunakan, dan itu merupakan sebuah tongkat logam, itu adalah steel pole, dengan ranking E, serta persyaratannya adalah jika menggunakannya ke makhluk sesat, maka akan menambahkan divine power dan seperti itulah cara Jihan menggunakan tongkat tersebut. Jihan terus melayangkan serangan untuk menghancurkan kepala zombie, namun ketika ranking dari tongkat logam itu menurun, itu tak lagi memberikan penambahan status divini power, tapi meski begitu, Jihan tetap menggunakannya karena tongkat tersebut kokoh dan pas untuk memukul, jadi Jihan nyaman dalam menggunakannya. Di sisi lain, melihat hal itu, Geyong penasaran dengan kemampuan fisik luar biasa yang dimiliki Jihan, apakah itu mungkin, karena kontrol yang dimiliki Jihan sangatlah tidak masuk akal, serta sang archer dia dengan senang melihat tower di sebelahnya sudah hancur, karena ranking mereka berada di urutan lima, archer itu bahkan tak mempedulikan sekitar, serta sebenarnya dari belakang dirinya ada satu zombie yang mendekatinya, tapi tanpa pikir panjang Geyong bergerak dengan cepat dan menebas zombie itu dengan pedangnya. Jihan yang menyadari ada pergerakan di belakang, tentu menengokkan pandangannya, dan dia cukup terkejut dengan pergerakan dari Geyong, serta akhirnya menyadari tentang kenapa dia merasa tidak asing dengan gaya pendangnya, karena Lim Geyong ternyata adalah sang plum blossom, dia adalah player dengan prospek yang bagus dan terkenal sebagai sworking sementara, tapi sayangnya dia tidak berakhir dengan baik, karena dia mati di tangan Yun Sejin, dan jika keadaannya seperti itu lagi di kehidupan sekarang, sepertinya Jihan akan menyelamatkannya, tiba-tiba Jihan tersadar dari lamunannya karena dia dipanggil oleh Geyong, serta dia berkata apa boleh kami bergabung dalam pertempuran, dan jika kita bertempur bersama kurasa kita bisa mengincar ranking yang lebih tinggi. Jihan yang mendengar itu kemudian melihat status window-nya, dan di sana dia melihat skor milik timnya, dan itu memiliki kill point sebanyak 398 dengan peringkat 5, dan dia menyadari bahwa timnya sudah tertinggal cukup jauh dari tim lainnya, sedangkan waktu yang tersisa tidaklah banyak, hanya satu jam setengah lagi, jika dia memang plum blossom sword, maka tanpa dirinya sekalipun dia bisa mempertahankan kristal tersebut, dan dengan begitu juga, Jihan memperbolehkan mereka membantunya, serta kemudian tiba-tiba saja Jihan langsung melompat dari sana, serta berkata kepada mereka berdua untuk mengurus bagian atas, Geyong dan Archer, mereka benar-benar terkejut akan tindakan Jihan, namun Jihan, dia langsung meluncur ke bawah tower, dia juga kemudian mulai mengalirkan semua divine power serta berteriak, dan ledakan pun terjadi di sana. Sang Archer, dia benar-benar terkejut akan tindakan Jihan, bahkan akhirnya tim mereka berada di urutan pertama, dan Jihan, dia mendapatkan notifikasi bahwa limited quest first tower telah berhasil diselesaikan, tapi Jihan, dia sedikit menghela nafas panjang, karena linked questnya tidak dapat diselesaikan, yaitu juga merupakan misi yang cukup berlebihan bagi dirinya yang masih level rendah, tapi setidaknya Jihan, dia berhasil membunuh 560 zombie sendirian, games berakhir dengan notifikasi itu, Jihan langsung dipindahkan kembali ke atas tower, serta terlihat Sang Archer benar-benar gembira dan terus memuji Jihan, dia berterima kasih kepada Jihan karena sudah menggendongnya, sedangkan Jihan menghiraukan perkataan Sang Archer, karena dia fokus ke dalam pikirannya akan linked quest tersebut, namun, meski begitu Jihan tak tahu pasti apakah quest itu akan muncul kembali, tapi itu patut diperhitungkan, sementara itu, Gai Yong, dia tidak dapat mempercayai dengan apa yang dia lihat, karena Jihan seorang diri dia bisa menghabisi semua zombie itu, bahkan di bawah tower, zombie yang mengepung mereka telah dibersihkan secara tuntas, ditambah lagi dia hanyalah seorang support, dan level yang dimilikinya lebih rendah dari dirinya, dan dengan itu dia hanya dapat berpikir apa mungkin ada sebuah bug di dalam liga, namun tiba-tiba Gai Yong tersadar dari lamunannya, karena perkataan dari seseorang yang hendak lockout, ternyata itu adalah si Archer, dia langsung lockout terlebih dahulu, dan Jihan, dia juga sama, berencana untuk menyusul lockout, tapi tiba-tiba Gai Yong mendekatinya, dan Jihan bertanya kepadanya, apakah kau mengenaliku, ucap Jihan yang cukup terkejut, karena Gai Yong sang belum blosong swat memanggilnya, karena Jihan tak mengingat bahwa mereka pernah bertemu, sedangkan itu Gai Yong, dia masih memikirkan bagaimana cara untuk berbicara dengan Jihan, terutama melihat potensi Jihan di dua tutorial terakhir, dia adalah seseorang yang sangat dibutuhkan di guild Twinstar, dan sebagai player dari guild Twinstar Lim Gai Yong, dirinya memiliki keinginan untuk merekrutnya ke dalam guild. dan Gai Yong, dia kemudian berkata Tuan Jung Jihan, aku minta nomormu, setelah berkata seperti itu, kemudian dia hanya terdiam di sana, serta dia malah terkejut akan kata-katanya, karena yang dikatakannya berbeda jauh dengan apa yang dia pikirkan, Jihan, dia yang mendengar ucapan Gai Yong, tentu bertanya ulang apa yang didengarnya adalah benar, namun Gai Yong dengan keadaan salah tingkah dan malu dia menyadari bahwa yang seharusnya diungkapkan adalah menjelaskan bahwa dirinya berasal dari guild Twinstar, dan dia tertarik untuk merekrutnya, tapi yang dia katakap adalah meminta nomor, padahal itu pertama kali mereka bertemu, juga dia menyadari bahwa sudah melewati banyak step yang sangat penting, karena itu juga dia kemudian lanjut berkata kepada Jihan walau secara gugup, Ah, aku, aku adalah bagian dari guild Twinstar, aku berencana ingin merekrutmu dengan cepat, Jihan memotong perkataan Gai Yong, serta membalasnya bahwa dia tidak mengingat nomornya, dan itu sangat mengejutkan Gai Yong, tapi Jihan berkata bahwa ketika nanti bertemu lagi, maka dia akan memberikannya, serta kemudian dia pergi dari sana, tentu dia langsung lock out meninggalkan Gai Yong. Gai Yong, dia terlihat melamun dan berkata, apa-apaan ini, lupa nomor sendiri, ah, apa aku baru saja ditolak, dia mengira mungkin itu merupakan tolakan langsung dari Jihan, di suatu tempat Jihan sedang berjalan-jalan di sekitar apartemennya, serta dia berpikir bahwa dirinya sudah terlanjur terbiasa hidup di Amerika, dan juga terbiasa dengan nomor Amerika, makanya dia tidak ingat dengan nomornya, karena dia melupakan nomor Korea miliknya, dan dengan itu, dia menyadari sesuatu bahwa sepertinya dia berhasil menarik perhatian mereka, menarik perhatian para guild besar, dan dia yang masih teringat akan kejadian sebelumnya, dia berpikir bahwa sebenarnya bisa saja sang plum blosong swat yang memberikan nomornya kepada Jihan, tapi meski dia ditawari untuk bergabung ke dalam guild, dia akan menolaknya, karena dirinya belum memiliki niat untuk bergabung, serta kemudian Jihan mulai mengecek papan statusnya, di sana terlihat bahwa level miliknya telah mencapai level 8, serta dia memiliki GP sebanyak 1500, dan juga divini powernya telah meningkat, dan dia juga kemudian mulai membuka GP store, di mana di sana ada pembelian item divini dunia lain yang ditukar dengan GP point, namun sayangnya dia masih belum bisa membeli apapun dengan jumlah, 1500 GP meski di tahun 2020 seharusnya harga tiap barang masih murah, namun harga yang ditunjukkan oleh GP store cukup mahal, dan karena itu dia kemudian lanjut berjalan, tentu dia akan pulang dan melihat keadaan nonanya, beberapa waktu berlalu, di sebuah gedung, Jihan, dia menaiki lift di sana, serta kemudian mulai membuka ruangan miliknya, dan ketika membuka ruangan miliknya itu, dia melihat suatu kejanggalan, dan terkejut akan hal itu, karena di sana ada sepasang sepatu wanita, Jihan yang melihat itu, perasaannya sangatlah campur aduk, serta kemudian dia menjatuhkan barang belanjaannya, setiap orang memiliki momen kehidupan masing-masing yang membuat mereka menyesal, dan Jihan juga merupakan salah satunya, dia memiliki banyak penyesalan di kehidupan sebelumnya, dan ada satu momen yang paling membuatnya menyesal, momen di mana dia tak bisa melindungi seseorang yang berharga baginya, Jihan yang terkejut dengan itu, dia dengan terburu-buru langsung segera masuk ke dalam ruangan, dan di sana, ketika dia membuka pintu ruangan, dia benar-benar membeku karena melihat seseorang yang sangat penting itu.